Halo, my amazing students. Thank you for watching this video. So, this video will be about our assignments of report text. Nah, jadi dalam video kali ini, NEM akan bahas tentang tugas yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk yang tetap muka, kita sudah baca sama-sama teks tentang buffalo and also bat, right? Dan yang di rumah, NEM minta kamu juga membaca and then translate it into Indonesian. Nah, jadi hari ini, dalam video ini, NEM akan menjelaskan beberapa poin penting dari teks yang sudah kita baca dan terjemahkan kemarin. Kemudian, apa yang kita bahas nanti, apa yang kita bahas nanti, itu akan menjadi penugasan untuk teks-teks selanjutnya. So, pay attention to my explanation, okay? Nah, kemarin kita sudah membaca teks tentang buffalo, right? Tentang banteng. Kita sudah baca, kemudian kalian juga sudah mengaktifkan, menerjemah, serta kita pahami bersama tentang teks tersebut. Nah, ini di sebelah kanan, sebelah kanan lihat, ada sebuah tabel yang ada juga di tutup paket kamu. Nah, jadi NEM akan menjelaskan bahwa apa yang ada di tabel itu, semuanya informasi yang muncul di dalam teks. Jadi, diambil informasi-informasi tersebut, dimasukkan ke dalam tabel sesuai dengan poin-poinnya. Jadi, ada beberapa poin di sini. Yang pertama, pada main idea. Nah, di situ, di sebelah kiri, kolom yang pertama, judulnya ada spacious. Atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan spacious. Nah, kecerangannya apa? Kalimatnya yang diambil adalah tentang si buffalo itu sendiri. Buffalo are big, strong, chuck-colored mammals with huge horns. Nah, jadi, namanya main idea itu biasanya memang ada di tempat tertentu, seperti di awal, atau di akhir, atau di tengah. Nah, dalam teks ini berada di awal. Jadi, itu kolom pertama dipindahkan itu dalam kolom yang sebelah kanan, karena itu menjelaskan tentang spacious apa sih yang dibahas dalam teks ini. Begitu. Kemudian masuk ke poin berikutnya, detailed facts. Detailed facts di sini maksudnya adalah fakta-fakta yang mendukung tentang si main idea tadi. Nah, ada contohnya bagiannya di bawahnya, di kolom yang sebelah kiri. Ada habitat, habits, physical characteristics, emotional characteristics, and passion. Nah, yang pertama, habitat. Apa itu habitat? Nah, habitat itu adalah tempat tinggal, atau lingkungan tinggal, lingkungan hidup si subjek tersebut. Nah, di dalam teks ada enggak disebutkan? Di mana si buffalo itu biasanya hidup di lingkungan atau alam yang bagaimana? Nah, kemudian, apakah ada disebutkan mungkin nama kota, nama negara di dalam teks tersebut? Nah, itu yang ditindahkan di dalam kolom sebelah kanan. Jadi, kalau di sini, itu dibilang bahwa, Water buffalo are found in the wetter areas of Asia. Jadi, kita ambil semua informasi yang berkaitan tentang habitat itu tadi. Tentang sempat tinggalnya dia di mana. Kita masukkan, jadi poin-poin. Boleh dinomori seperti 1, 2, 3, 4, seperti di tabel. Nah, berikutnya adalah habits. Habits itu adalah kebiasaan. Jadi, kebiasaan si subjek ini apa sih? Ada enggak terkena di dalam teks kita? Nah, contoh di sini. Everyton buffalo live in birds of several hundreds, usually near water. Nah, jadi maksudnya, kebiasaannya mereka itu tinggal atau hidup di dalam kerumunan. Atau kawanan, atau gerombolan. Seperti itu. Nah, itu kebiasaan. Kemudian, yang kedua, as they love to wallow in mud. Nah, mereka ini suka berada di kubangan lumpur. Nah, itu kan kebiasaan. Yang menjadi ciri si subjek tersebut. Nah, itu bisa kita masukkan ke poin habit. Kemudian, yang ketiga adalah physical characteristics. Ya, itu karakteristik atau ciri-ciri secara fisik. Nah, kalau ini gampang. Kita tinggal lihat subjeknya. Entah gambarnya, entah videonya. Kita lihat. Oh, yang kelihatan di mata itu apa? Itu yang kita cari di dalam teks dan kita masukkan ke dalam kolom sebelah kanan. Contoh, di sini dibilangnya big, strong, dark colored, dark colored, kemudian huge course. Nah, itu kan apa yang kelihatan oleh mata kita. Nah, itu paling gampang. Jadi, itu tinggal kita masukkan ke dalam kolom sebelah kanan tadi. Pada poin physical characteristics. And then, emotional characteristics. Yaitu, ciri atau karakter emosionalnya bagaimana. Nah, di dalam teks juga dinyatakan bahwa dia memiliki bad tempers. Kemudian, domesticated for about 3,000 years. Seperti itu. Nah, ini karakter yang memang tidak dapat terlihat langsung oleh mata. Jadi, memang muncul di dalam teks. Jadi, itu tertulis. Dan kita harus tahu nih, oh, mana sih yang emosional bad tempers. Oh, bad tempers itu kan masuk ke emosional ya. Bahwa dia, apa namanya, memiliki temperamen yang buruk gitu kan. Kesannya tuh kayak suka marah. Seperti itu, nah boleh. Nah, terakhir, functions. Maksudnya, disini adalah manfaat yang bisa diberikan oleh subjek tersuduk apa. Ternyata tertulis tidak di dalam teks. Nah, contoh disini. They are mostly kept as far from animals. Jadi, biasanya, buffalo ini, si banteng ini, biasa dipelihara untuk keperluan ketanakan. Seperti itu. They are used to pull crops and clothes. Jadi, digunakan untuk menarik keranjang. Kemudian, menarik pembajak sawah. Seperti itu. Jadi, manfaat apa sih yang sawah ini? Subjek ini berikan. Seperti itu. Nah, jadi, nanti pada teks berikutnya, kita akan lihat tentang teks yang sudah kita bahas juga. Supaya nanti kalian bisa membuat sendiri pada teks-teks berikutnya. Nah, sekarang kita lihat teks berikutnya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Itu tentang kelelawan. Bad. Oke. Nah, kita lihat pada tabel langsung ya. Karena teksnya kan sudah kita baca, sudah kita pahami. Sekarang kita lihat pada tabel di sebelah kanan. Persis sama dengan tabel pada teks buffalo tadi. Hanya isinya pasti berbeda. Karena isinya kalau ini tentang si bad atau si kelelawan ini. Tapi poin-poinnya semua bisa sama. Yuk kita lihat dari yang main idea. Spacious atau species. Itu dicantumkan sama ternaktional memos. Nah, itu ada di dalam teks. Jadi, kita hanya dengan membaca. Kemudian kita pindahkan ke dalam tabel-tabel yang tersedia. Nah, jadi species itu tentang si badnya atau kelewannya secara umum apa namanya. Juga main idea kan. Dan memberi gambaran umum tentang fitur tersebut. Kemudian kita masuk ke detailed facts. Fakta-fakta, detail yang akan mendukung tentang main idea tersebut. Jadi, yang pertama ada habitat. Apa tadi habitat? Tempat tinggal. Nah, disitu dikatakan. They sleep in case and a tix during the day. Jadi, kita jadi tahu. Oh, dia itu tinggalnya di mana? Di gua. Nah, itu habitatnya. Dan biasanya habitat itu yang memang jarang bertukar-tukar. Jadi, memang disitulah dia berada. Tinggal hidupnya disitu. Poin berikutnya, habits. Habits itu tadi adalah kebiasaan. Jadi, biasanya yang dilakukan si kelelawan ini apa sih? For example, They fly out to pit at night. Mereka keluar terbang pada malam hari mencari makan. Kemudian, They use sound to catch insects in the darkness. Nah, biasanya mereka itu menggunakan, si kelelawan ini menggunakan suara untuk menuju mangsanya. Jadi, pendengaran itu tajam. Sehingga bunyi yang terkecil sekalipun dan mereka tahu bahwa itu adalah mangsanya, itu yang akan diinsatnya. Jadi, kebiasaan-kebiasaan yang memang hanya mereka yang punya. Seperti itu. Kemudian lagi, physical characteristics. Nah, ini tentang karakter secara fisik. Seperti tadi yang main bilang. Kita lihat saja gambarnya atau videonya. Nah, kita langsung bisa menginformasikan nih. Apa ciri-ciri fisiknya. Big ears, furry bodies. Kemudian, they are very fast. Seperti itu. Jadi, itu yang langsung kelihatan oleh mata saja. Begitu kita melihat subjeknya, atau kita lihat fotonya, atau kita lihat videonya. Jadi, ini yang paling gampang. Ini semuanya ada di teks, hanya perlu dipindahkan saja. Kemudian berikutnya, emotional characteristics. Nah, kebetulan di dalam tes ini tidak ada karakteristik atau ciri emosionalnya seperti apa. Masih koreli. Ya sudah, kalau memang tidak ada, tinggal kita tulis di no information available. Atau kita strip saja, no problem. Jadi, kalau memang tidak ada, tidak ada masalah. Tidak usah kita paksakan, cantumkan. Walaupun mungkin, kita bisa mencari di Google terkait informasi yang diminta. Tapi, karena patokannya adalah teks yang tertera di sini, ya sudah ikuti saja, tidak masalah. Oke, nah yang terakhir adalah functions. Tadi, seperti yang menilai, functions adalah manfaat apa yang bisa atau biasa dibawakan oleh subjek ini. Nah, ternyata, kalau ini punya manfaat, yaitu membantu, apa, spread the pollen and seeds of many plants. Ternyata membantu penyerbukan. Nah, jadi mirip-mirip kalian kebuk-bukan, membantu penyerbukan, seperti itu. Nah, jadi, itu poin-poin yang harus muncul di dalam tabel yang akan kalian isi nanti. Ya, semoga bisa dipahami ya, apa yang kalian maksudkan. Jadi, tugas kalian ada tiga. Yang pertama, read aloud the text correctly. Read aloud. Membaca nyaring. Maksudnya, kalian baca dan bunyikan. Tidak di dalam hati saja. Teks yang akan memberikan setelah ini. Jadi, ada tiga buah teks sederhana yang harus kalian baca. Dan, tidak usah khawatir, nanti akan memberikan contoh bacaannya terlebih dahulu, baru kemudian nanti kalian baca sendiri. Dan bunyikan suara kalian ketika membaca. Jadi, kamu dengar apa yang kamu baca. Oke? That is your first job. The second one is understand the text well. Maksudnya adalah, pahami teks tersebut. Jadi, nanti dari tiga teks yang akan memberikan, harus kalian pahami. Setelah kalian baca, kalian pahami. Bagaimana caranya? Up to you. Kalau kamu bisa memahami hanya dengan membaca saja, it's okay. It will be very good. Tapi, kalau kamu butuh bantuan, you can translate it first, and then read the translation. Itu bolehlah artikan dulu ke dalam bahasa Inggrisnya, baru nanti dibaca artinya. Tapi, yang penting, harus mengerti yang mana yang diartikan itu, sesuai dengan kalimat yang mana dalam bahasa Inggrisnya. And then, the last one, fill in the table based on the information from the text. Nah, ini yang tadi mem contohkan pada teks-teks sebelumnya. Kalian meminta mengisi tabel yang akan memberikan, contohnya. Diisi dengan informasi yang ada di teks-teks yang memberikan nanti. Begitu. Oke? Jadi, teksnya semua ada di buku. Boleh kalian cek nanti di bukunya masing-masing. Jadi, ini hanya akan memunculkan teks di sini untuk membacakannya saja. Supaya bisa kamu menjadikan patokan atau contoh ketika mengerjakan tugas yang pertama tadi. Oke? Thank you. Good luck. Dragonfly and Tencelfly Dragonflies are the fastest flying insects. They swoop over the streams and punch up to 90 km per hour. Tencelflies have longer, thinner bodies and are more delicate with a slow, fluttering fly. The wings of the Tencelfly are almost transparent. They shimmer as the Tencelfly stretches for small insects to you. Dragonflies and Tencelflies live near water. They lay their eggs on plants. When they catch, the young ones called nymphs. Come out of the eggs. They fit on other water creatures, and after two years, the nymphs grow into adults. Fish Fish live in sub-water and fresh water all over the world. They come in many different shapes and sizes. But most are covered in scales and have strong fins for swimming. A fish scales or line in the same direction to help the fish slip through water. Like us, fish need oxygen to live. But instead of breathing air, they absorb the oxygen in water. Water enters the mouth and is swept over the peels. The oxygen passes from the water into tiny blood vessels into peels. Fish often swim in groups called shoals. One reason they produce is for perfection. Many fish together can confuse a predator. This makes it hard for the predator to single out the fish. Fresh hoppers are insects that prefer to hop on their long back legs rather than fly. Mouths seem to attract mates. Fresh hoppers do this by rubbing their back legs together. Fresh hoppers have very strong muscles in their long back legs and an amazing strength in their knees. The grasshopper can jump 12 times its own legs. This would be like a child jumping over a house. Nah, ini dia contoh tabel yang harus kalian isi. Persis sekali dengan contoh tabel yang tadi kita bahas pada text above, low, and bad. Jadi, kalian hanya ingin mengisi, mengindahkan informasi yang ada di dalam text. Sesuai dengan poin-poin yang diminta di sini. Dan sesuai dengan subjeknya masing-masing. Seperti itu. Nanti jangan lupa ditandai, diberi informasi di atasnya. Ini text yang mana, tentang hewan apa. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Dan segera dikerjakan, informasi pengumpulan ditunggu di Microsoft. Oke, thank you. See you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.